Intro Halo apa kabar semua Senang sekali sehari ini Aining Test dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesan kita dokterku Disiarkan langsung dari studio El Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Tema kita kali ini sangat penting yaitu mengenai hidung mampet di pagi hari Kenali gejala rinosinositis Bagi Anda yang penasaran ingin bertanya langsung silahkan di 021-2520-36 Atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta at yahoo.co.id Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan dokter kita yang cantik dan juga pintar Yaitu dokter Linda Herliana SP THT KLMKES Beliau adalah dokter spesialis linga hidung tenggorok bedah kepala leher di rumah sakit permata depo Kita sempat dulu dokter Linda yang sudah duduk manis di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya baik yah Alhamdulillah Alhamdulillah Ih seneng banget deh ketemu lagi dengan dokter Bajunya juga serasi ya tanpa direncanakan gitu ya Matching kita alhamdulillah Dokter hari ini kita mau bahas seputar hidung mampet di pagi hari Tapi dalam kurung nih kenali gejala rinosinositis gitu ya Sebenernya kalau masalah hidung mampet sih Aku juga kalau bangun tidur nih di pagi hari itu suka merasakan juga seperti yang tema kita ini Hidung mampet di pagi hari Jangan-jangan aku ada rinosinositis juga ya Tapi sebenernya sih aku lebih baik karena aku ada alergi juga sih gitu ya dok Alergi dingin gitu ya Jadi sebenernya apakah hidung mampet di pagi hari ini selalu di Apa yang menandakan yang namanya rinosinositis Betul rinosinositis itu apa begitu dokter Jadi ini sebenernya keluhan hidung mampet itu Sudah awam ya Jadi lebih dari 70% kasus itu datang Iya hidung saya kalau pagi sering mampet Ya jadi memang kalau hidung mampet itu bukan harus Oh saya kena sinusitis enggak harus seperti itu Jadi di dalam hidung kita itu ada suatu bangunan yang memang dia bekerja ya Itu salah satunya terpengaruh oleh perubahan suhu Dan kalau pagi hari itu identik dengan perubahan suhu Dan mempengaruhi kerja dari bangunan itu yang biasa kita sebut konka Konka Ya jadi ketika konka itu membesar pada pagi hari Jadi itu yang membuat salah satu hidung kita jadi mampet Gitu ya Jadi sebenernya kalau nah itulah istilahnya begitu ya dok ya Terus tapi sebenernya ini dialami oleh bisa siapa aja dong Atau bagaimana begitu dokter Terutama ini dialami oleh seseorang yang sensitif Atau yang memiliki basic atau keturunan atau riwayat alergi Ada riwayat alergi Ada keturunan genetik juga Iya Jadi kalau alergi itu kan sebenernya bukan suatu penyakit Jadi dia itu merupakan suatu respon tubuhnya yang hypersensitif Terhadap perubahan suhu salah satunya Jadi lebih tapi bukan berarti orang sehat atau orang yang tidak memiliki riwayat alergi pun Tidak akan mengeluh kalau hidung mampet itu Tetap bisa Bisa aja gitu ya Tapi berarti kalau begitu kemungkinannya apa dokter Kalau misalnya gak ada basic alergi Terus juga gak ada faktor keturunan juga Biasa ada kondisi lain yang harus lebih kita waspada atau bagaimana maksudnya disini Ya jadi ada rinitis itu kan kita dibagi dua Ada rinitis alergi dan rinitis non-alergi Jadi untuk rinitis yang non-alergi ini salah satunya pencetusnya misalkan asap rokok Gitu Atau faktor lingkungan Jadi dia memang tidak memunculkan reaksi alergi yang dominan Tapi bisa salah satunya hidung tersumbat Tapi dia tidak ada keluhan yang lain Keluhan alergi yang lain tidak muncul Oke dan juga tadi timingnya juga gak yang di pagi hari begitu ya dok ya Kalau ini spesifik begitu ya dok ya Terus begini artinya Orang kan pasti bertanya ini bahayanya itu apa Ini kan kalau penyakit tuh Kalau yang mengancam nyawa orang biasa lebih-lebih Apa ya lebih aware gitu ya Tapi sebenarnya ini kan mengganggu kualitas hidup udah pasti gitu ya Apalagi kalau setiap pagi seperti itu Tapi apakah ini kalau lama-lama dibiarkan Artinya bisa merusak istilahnya Atau mungkin jangka panjangnya juga akan membahayakan si pasien itu sendiri Jadi kira-kira bagaimana sih jangka panjangnya dok dengan kondisi seperti ini Iya jadi Rinitis ini kan Terjadi suatu pemengkakan ya Jadi kalau misalkan terjadi suatu pemengkakan di dalam hidung Otomatis di hidung itu kan dekat sekali dengan sinus Nah kalau misalnya terjadi masalah di hidung sinus otomatis akan terpengaruh Di situ Nah apabila sinus kita sudah mulai terganggu Karena keluhan ini berlangsung terus-menerus Pada akhirnya nanti sinus itu akan memunculkan suatu infeksi Yang kita biasa dengar sinusitis Dan komplikasi yang terjadi juga bisa fatal Misalkan ketika komplikasi sinus ini berlanjut ke mata Misalkan Oh organ lain Akhirnya ya menimbulkan penurunan penglihatan Atau misalkan ke tulang belakang atau ke otak Akhirnya menimbulkan radang selaput otak Oke Baik dokter kita judai dulu ya Nanti dilenggarkan kembali di segmen selanjutnya ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Nah masih bersama kami di program Dokterku Masih membahas mengenai hidung mampet di pagi hari Kenali gejala rino sinusitis Bersama dengan dokter Linda Heliana SP THTK LMKAS Beliau adalah dokter spesialistinya Hidung tenggorok bedah kepala leher Di rumah sakit permata Depok Dokter Linda kita lanjutkan kembali ya Jadi untuk lebih jelasnya lagi Mengenal rino sinusitis itu apa sih Sinus gitu ya dok ya Nah ini ada slide yang bisa ditampilkan Nah ini sebenarnya ada gambar apa sih Mungkin dari yang sebelah kirinya kita dulu ya dok ya Jadi di basicnya tuh di dalam hidung kita Secara anatomi kita tuh punya banyak bangunan Jadi ada suatu bangunan yang berbentuk bulat gitu Seperti benjolan Yang kita punya enam Jadi masing-masing hidung kita punya tiga benjolan Ini normal di dalam hidung Terkadang orang yang tidak paham bahwa Khawatir ini tuh tumor atau polip bukan Ini tuh benjolan normal di dalam hidung Yang kita sebut konka Nah konka ini apa Dia berfungsi untuk menjaga salah satunya suhu udara yang masuk ke dalam hidung Mengatur suhu Mengatur suhu Jadi ketika misalkan udara di luar itu kondisinya panas Nanti konka bereaksi dia Jadi mengecil Jadi suhu udara di dalam hidung tetap stabil Gitu Atau misalkan tulang hidung kita bengkok Jadi aliran udara tidak sama Di sini konkanya juga bereaksi Artinya konkanya membesar Supaya aliran udara di dalam hidung tetap stabil Itu fungsi konka salah satunya Nah pada kondisi alergi Ada partikel yang terlalu besar Yang tidak disaring oleh bulu-bulu hidung Dia nempel nih di bangunan ini Di bangunan konka ini Akhirnya konkanya terus bereaksi Terus besar Akhirnya mampetnya terus menerus terjadi Partikel maksudnya yang dianggap sebagai Misalkan debunya yang terlalu Jadi lingkungannya terlalu kotor Atau asap rokok Atau polutan kendaraan Jadi tidak tersaring Dan rongga hidungnya menjadi kotor Misalkan akhirnya dia melekat Di selaput lendir konkanya Konka selalu bereaksi Dan itu yang terjadi akhirnya sinusitis itu Nah ini yang tadi sering disalah artikan Ada tumor ya Terkadang pasien datang Misalkan dokter di hidung saya ada tumor Sebelumnya tidak ada Padahal ini memang normal ada di dalam hidung Hanya saja memang kita perlu menjaga Bagaimana kerjanya tetap stabil Pada saatnya dia membesar Dia besar Pada saatnya dia mengecil Konka itu bisa mengecil Salah satunya kebersihan rongga hidung Kebersihan rongga hidung yang perlu Terus dijaga gitu ya Tadi ada kata-kata jadi obstruktif Maksudnya apa? Jadi penyempitan gitu dokter? Ya jadi Itu kan Kalau misalkan konka kita Atau benjolnya di dalam hidung itu Membesar Ada Ada grade-nya gitu Misalkan dia membesarnya Hanya Separuh Atau setengah dari lubang hidung Terkadang kita masih bisa bernafas Tapi Nafasnya cukup terganggu Karena masih Mampet itu tadi Terkadang sangat besar Sampai akhirnya Menutupi lubang hidung Satu sisi Dan itu yang biasanya Jadi nyeri Dahi Nyeri area bola mata Atau nyeri tekan di area wajah Itu bisa kemungkinan terjadi Dan kalau misalkan terjadi Terjadi terus-menerus Pada akhirnya Rongga sinus yang berada dekat Dengan bencolan itu pun Juga terganggu Oke apa mungkin ada penjelasannya Di slide kedua ya Coba Slide kedua ini tentang apa? Jadi Rongga sinus Jadi Di wajah kita itu Prinsipnya kita punya ruangan kosong Yang kita sebut sinus Ruangan kosong sinus Jadi Aku ada sinus Semua orang ada sinus Semua orang ada sinus Jadi Sinus itu adalah ruangan kosong Yang harusnya berisi udara Nah pada beberapa Orang yang memiliki riwayat alergi berat Atau ada infeksi berulang Jadi Rongga sinus yang seharusnya kosong Ini berisi infeksi Kenapa bisa berisi infeksi? Itu Karena Sinus ini Atau ruangan kosong ini Memang dia memproduksi lendir Yang normalnya untuk Membersihkan rongga hidung kita Nah ketika Benjolan yang tadi ini Bengkak Akhirnya saluran sinusnya Ikut membengkak Nah lendir yang Diproduksi oleh Si sinus ini pun Jadi akhirnya mampet Nah itu yang membuat Lendir itu menjadi Media kuman Akhirnya menjadi Berbau Jadi kenapa Kalau Keluhan sinus itu Terkadang juga Ada Lendir yang berbau Lendir hijau Itu semua berasal dari situ Radang gitu ya Iya jadi Meradang rongga sinusnya Harusnya kosong Tadi ya Oke Baik coba Berikutnya lagi Tentang apa Jadi kalau misalkan Sudah terjadi sinus Sinus itu Bisa terbentuk Tidak ada polip Bisa terbentuk polip Nah ini yang Kita sebut dengan Polip itu Suatu kantong yang Seperti balon Di dalam hidung Jadi berbeda dengan Benjolan normal Yang bernama Konka Nah kalau polip ini Itu warnanya lebih Bening Seperti berisi air Kalau konka Seperti kantung Iya seperti kantung Kalau bangunan Normal konka ini Dia lebih merah Karena banyak Mengandung pembuluh darah Gitu Jadi Yang terjadi Kalau misalkan Sampai terbentuk Polip Dan itu Biasanya Pengobatannya Sulit Kalau hanya Menggunakan obat minum Atau obat semprot hidung Biasanya kita harus Mulai mikirkan Tindakan operasi Kalau misalkan ada Kita temukan ada polip Ini kalau sudah sampai terjadi Ada polip Iya Oke oke Nah ini dengan apa sih dok Pemeriksaan dengan apa Ini seperti ditropong Begitu ya dok Jadi kita untuk mengetahui Oh ini sebenarnya ada polip Atau enggak sih Atau ini sebenarnya Benjolan konka biasa Atau polip Bener sih Kita ada pemeriksa Namanya endoskopi Jadi kita masukkan kamera Ke dalam hidung Si pasien Nanti kita sama-sama Dengan si pasien Melihat sama-sama Oh iya ternyata Ini polip Gitu Karena di luar Bangunan Atau benjolan Di dalam hidung Ada lagi nih Kantong Atau benjolan Yang ekstra Nah itu yang kita curigai Polip Jadi tadi endoskopi Tadi mau lihat ini Beneran konka tadi Atau mungkin ada polip Tapi kan kelihatan ya Dari tadi ciri-cirinya juga Polip seperti apa Gambarnya Seperti kantung Lebih bening Terus juga seperti Menggantung Seperti gantung Seperti balon Seperti balon Tapi kalau yang konka Kan udah lebih jelas lagi Seperti apa ya Dengan endoskopi Itu bakal ketahuan Begitu ya dok Oke coba Tapi kalau kita lihat Atau kita rabat sendiri Memang kadang-kadang agak rancur Atau bagaimana dong Sehingga orang sering menyangka Oh ini polip nih Padahal itu konka Yang lagi membesar Sebenarnya untuk mudahnya Untuk awam Di depan cermin Itu hidung Bila hidung kita angkat Hidung kita angkat Kita akan melihat suatu Seperti benjolan kecil Yang berwarna merah Itu konka Gitu Kalau misalkan polip Dia cenderung berada di belakang Agak lebih ke dalam Agak lebih ke dalam Nah kalau misalnya dilihat Kok warnanya bukan merah Tapi warnanya seperti kuning Atau seperti putih Abu-abu Nah itu Curiganya itu polip Gitu Coba selanjutnya Oh ada penelpon dulu Baik disapa dulu ya dok ya Sebentar ya Halo Dengan siapa di mana? Halo Iya Halo Iya Dengan siapa? Iya Dengan ibu siapa di mana? Saya pengen ibu Epi Dari? Iya ibu Iya Jakarta Silahkan ibu ingat tanya apa Langsung saja Iya saya umurnya 65 tahun dok Oh iya ibu Epi Iya Saya permisi tanya dok Iya bu Kalau saya kadang-kadang Kalau tidur Jam 2 atau jam 3 pagi Bisa terbangun Itu hidungnya sebelah kanan Agak semampet ya Kenapa ya dok? Suka mampet Selalu ya bu Nanti kalau saya sudah pakai Minyak kayu putih itu Bisa pelong lagi Bisa pelong lagi Jadi selalu setiap pagi ya bu Berarti ya mampet Bukan setiap pagi Kadang-kadang gitu Pak kadang-kadang aja Iya Jadi kalau misalkan setiap pagi Atau kadang-kadang Ibu mampet nih hidungnya Bisa saja kawan-kawan itu Sedang bekerja tuh Benjolanin di dalam hidung itu Bisa saja ketika dia membesar Ada yang mencetuskan Misalkan ibu pakai AC gak tidurnya Atau Iya pakai AC Atau misalkan ada hewan periharan atau tidak Jadi Supaya Konka ini Bekerjanya bagus Terutama waktu ibu tidur Dan ibu tidurnya tidak terganggu Sebelum tidur Ibu usahakan dicuci hidungnya Jadi waktu tidur Hidung ibu Atau konka ibu selalu bersih Dicuci hidungnya Iya Misalkan cara cucinya Gimana Ibu pakai air saja Di telapak tangan ibu Ibu taruh air Ibu hirup Gitu Bisa air hangat Iya Dicuci Seperti kalau untuk yang muslim Berudu Gitu Jadi dicuci Supaya kerja konka ibu Baik Terutama pada saat perubahan suhu Sebelum tidur gitu Biar makin bersih juga rongga hidungnya Apa nyebabnya dari itu ya dok ya Iya Perubahan suhu ya Iya Pencetusnya banyak dari perubahan suhu Atau memang ada udara yang terhirup ibu Pada saat ibu tidur itu Partikelnya terlalu besar dan nempel dia di benjolan itu Gitu Jadi penting cuci hidung Juga dok itu hanya di sebelah kanan saja Kenapa di satu sisi saja dok Jadi Jadi kenapa satu sisi saja Perlu dilihat Sekat hidung ibu bagaimana Apakah sekat hidung ibu sedikit bengkok Misalnya di dalamnya Gitu Itu juga mempengaruhi Jadi benjolan itu Dia bereaksi Misalkan Supaya aliran udara hidung kanan dan kiri sama Biasanya yang satu sisi Dia kerjanya lebih berat dibanding sisi yang lain Jadi itu bisa saja Jadi sebagai Kenapa hidungnya selalu mampat Sisi kanan saja Misalkan gitu Itu bisa dipengaruhi dari bentuk sekat hidung ibu Bentuk sekat hidung ya Kalau saya pakai minyak kayu putih Lumayan dok Jadi plong langsung bisa tidur Jadi lebih relax Iya Untuk bau-bauan yang menyengat Sebenarnya boleh saja sih ibu Tapi kita lebih menyarankan sesuatu yang lebih sehat Yaitu salah satunya air garam saja Hidup tadi Karena kalau bau-bauan yang menyengat Nanti saraf pembau ibu di dalam hidung bisa terganggu Kalau ibu terus-menerus menggunakan itu Oh iya Gitu Dicuci aja Makasih ya dok Alhamdulillah sudah cukup jelas ya Insya Allah jawabannya sangat membantu ya Dok tapi ini tadi menarik ya Jadi tergantung sekat hidung kita ya Apa mungkin dua-duanya mampet Sehingga jadi nafasnya lewat mulut saat tidur ya Kan kita suka gak ngey ya Kalau malam-malam gitu Kecuali ya tadi gak nyam Akhirnya kebangun gitu ya dok Itu bagaimana dok Iya ada beberapa yang sekat hidungnya itu Kanan dan kiri memang runcing Runcing dan akhirnya Dia mempengaruhi si konkanya ini Akhirnya dia membesar Terkadang runcingnya ini melukai konka Akhirnya muncul mimisan Gitu Itu kalau kondisinya seperti itu Salah satu entah sekat hidungnya yang diluruskan Atau dibuang runcingnya Atau konkanya yang kita kecilkan Gitu Jadi supaya Karena untuk bernafas lewat rongga mulut pun Sebenarnya tidak terlalu baik Karena kita lebih sehat Bila bernafas melalui hidung Iya udah pasti ya Udah dirancang seperti itu kan Sama tuan ya Tapi begini dok Kalau untuk Sebenarnya tadi kan Lihat dulu nih situasi tidurnya bagaimana Gitu kan Suhu AC-nya segala macam Terus juga Tadi ada hewan keliaran atau enggak Jadi Nah ini sebenarnya mengenai faktor resiko juga ya Tadi kamu sempat dibahas ya Oke Disapa dulu lagi deh Ditambung dulu pertanyaannya Ya baik Halo Dengan siapa di mana Halo Iya Ibu siapa bu Halo Iya ibu Iya dengan ibu Nurul Ibu Ida Ibu Nurul Ida Ibu Nurul Ida nih Ibu Nurul Ida Oke Iya ibu Ida ya Oke Dari daerah mana bu Bu dokter Iya bu Ida Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini saya punya Permasalahan Hidung Dari dulu Sudah lama gitu bu ya Itu lalu mampet Terus saya udah pernah periksa Ke dokter spesial PHC Sudah di Dikasih lensa itu Ternyata dalamnya Nggak ada apa-apa Oh di endoskopi itu ya Ada perlahan apa gitu Terus cuma dikasih Apa namanya itu Obat semprot Obat semprot Obat namanya gitu ya Terus itu Yang jadi permasalahan lagi itu Kalau misalkan pilek nih Pas pilek banget tuh Kok susah keluar dari Luar gini ya dokter ya Oke Kebanyakan tuh Dari dalam Dari Dari tenggorokannya Dari tenggorokannya Dari mulut Nah gitu Jatuh Kusini ya Kebanyakan yang mampet Yang kanan Oke Jadi mampet satu sisi Sudah pakai basem perut hidung Tetap mampet juga ya bu yang Iya Selama tuh Umurnya berapa bu Jadi sekarang saya Nggak pernah peksa-peksa lagi Tapi harina aja gitu Iya Umurnya berapa sih bu Ibu Hida umurnya berapa 44 bu 44 Iya Jadi kalau misalnya mampet nih Memang ada beberapa Rinitis Mampet itu kan namanya Rinitis ya bu Ya Ada yang memang Mampetnya ini Bukan karena alergi bu Jadi Ada istilah namanya Kita rinitis fasomotor Memang ada yang karena Saraf di dalam hidung itu Kerjanya Hebat gitu Dia lebih sensitif Atau hipersensitif Ibu sudah pernah latihan Cuci hidung manual belum? Udah Tiap Sering kalau mau sholat Saya Iya Saya sampai ke Sampai sakit tuh dokter Ke ujung tuh Iya betul Cuci hidung itu memang Sesuatu yang baik Jadi Dijaga kesehatan hidung ibu Kalau misalkan Dengan cuci hidung ibu Masih mampet Ya kemungkinan memang Ada hiperaktif Dari saraf Di dalam hidung ibu Kalau yang seperti itu Memang Tidak banyak ibu Yang penting Hidung ibu sehat Sinus ibu sehat Kita tidak banyak Melakukan tindakan Tetapi Kalau ibu terganggu sekali Bisa dengan fisioterapi Iya Fisioterapi Atau ibu cukup Kalau di rumah Dikompres Misalkan ibu sedang Tadi katanya Sama air garam Itu gimana caranya ibu Iya kalau misalnya Air garam Gampangnya itu Gelas blimbing Ibu tahu gelas blimbing Atau gelas aqua 200 ml Nah ibu Cukup taruh Setengah sendok teh Garam dapur Dilarutkan Itu sudah cukup Jadi air garam Dihirupin gitu bu Dihirupin gitu Dicuci Dihirup Ke dalam Rubang hidungnya Itu sama seperti antiseptik Itu baik ibu Untuk menjaga kesehatan Bulu-bulu hidung Menjaga lapisan lendir Di hidung Di dalam hidung Itu sangat baik Dihirup aja Dihirupin pakai inhaler gitu bu Kalau inhaler Boleh kalau Tidak sering ibu Tapi kalau Penggunaannya Setiap hari Setiap saat Sebaiknya Dikurangi Karena penggunaan Perlebihan inhaler Kita khawatir nanti Malah merusak Sarah pembawa ibu Itu Jadi sebaiknya Penggunaan inhaler Dikurangi Cuci aja hidungnya Maaf mau nanya lagi nih Ini kan udah lama nih bu Hidung mampetnya Efek sampingnya apa bu Takutnya ada apa-apa gitu bu Kalau misalkan Hidung mampet Ibu lihat nih Ingusnya Jadi Maaf ingusnya Misalkan jadi berwarna enggak Atau berbau enggak Gitu Kalau misalkan Beringus Atau pilok Atau misalkan Wajah ibu Ada Keluhan sakit enggak Nyeritekan enggak Gitu Kalau enggak ada keluhan itu Insya Allah sih Tidak ada keluhan yang Berat Gitu Tapi kalau ada keluhan Kok ingusnya Jadi berbau Gitu Atau Mohon maaf dahaknya Lebih kental Ibu segera datang Diperiksa Sudah cukup bu Sama-sama ibu Waalaikumsalam Oke dokter Tadi insya Allah jawaban untuk bu Ida ya tadi ya Iya Bo Ida Sudah sangat detail ya Insya Allah sangat membantu Kita lanjutkan kembali Mengenai yang tadi faktor Sebenarnya faktor resiko gitu ya dok Jadi kan Kita perhatikan di Suasana tempat tidur Bagaimana Ada bulu-bulu enggak Tadi dokter bilang Atau mungkin juga faktor resiko usia Atau Apa daya tahan kita juga Jadi Sebenarnya untuk lebih jelasnya lagi Itu Yang membuat kita jadi makin Dalam tanda kutip Hypersensitif Begitu barangkali ada enggak sih Yang perlu dijelaskan lagi dokter Iya Jadi kalau untuk Alergi itu Dia kan Mudahnya dia Istilahnya berbanding terbalik Dengan daya tahan tubuh Jadi kenapa Pada beberapa orang Yang berargumen Saya tidak ada Rewat alergi Pada saat usia saya Masih muda Lalu kenapa Pada saat usia saya Menjelang tua Keluhan saya banyak Gitu Jadi ada beberapa struktur Atau sel Di dalam tubuh Yang dia memang menjadi Lebih hiperaktif Atau Hypersensitif Gitu Jadi seseorang menjadi Lebih alergi Padahal sebelumnya Tidak ada apa-apa Jadi untuk Menjaga Respon alergi Menjadi lebih berat Memang Daya tahan tubuh itu Menjadi nomor satu Jadi Apalagi di situasi Pandemi seperti ini Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 Jadi kita harus Benar-benar menjaga Kebersihan rungga tubuh Pola makan Eksersis Atau Kesehatan psikologis Atau mental issue Itu menjadi nomor Olah stresnya juga Kelahan Itu kan bisa juga Atau banyak pikiran Jadi membuat Jadi Misalkan kita Kuatir nih Aduh kuatir Jadi karena kita Terlalu lama di dalam rumah Jadi terus kita lebih banyak Jadi Ketika kita dalam Kondisi stresor Apa namanya Daya tahan tubuh kita Atau imun kita menurun Akhirnya Respon alergi Menjadi lebih berat Jadi terkadang Keluhan alergi Yang muncul Akhirnya kita menjadi Bingung Ini alergi Atau Situasi pandemi Seperti ini ya Nah itu yang Sebaiknya Mulai sedikit aware Menjaga Bagaimana caranya Kita menekan Respon alergi Menekan respon alergi Gitu ya Oke Ini ada slide Lagi tidak sih Oke Boleh deh slide lagi Kalau gitu ya Matanya ini dihabiskan dulu Iya dari tadi Dokter menyarankan Beberapa pun telepon Cuci hidung Bu Gitu kan Jadi Jadi sebenarnya Mengapa perlu cuci hidung Silahkan dong Iya jadi Cuci hidung itu Sebenarnya sesuatu yang Menurut saya itu Sesuatu yang sangat penting Dan bermanfaat sekali Jadi Cuci hidung Lebih baik cuci hidung manual Jadi kita hanya menggunakan Seperti sped gitu ya Atau pot Bisa juga Atau media Yang bisa Memasukkan air garam Kemudian bisa kita semprotkan Kedalam lubang hidungnya Jadi tujuannya apa Karena hidung itu kan selalu Kita gunakan Kita bernafas Setiap saat Tetapi kita tidak bisa Menyaring atau Menjaga Jenis udara yang kita hirup Bersihnya seperti apa Jadi Ada baiknya Kita cuci Supaya Kesehatan kunka Kita pun Juga lebih terjaga Langkah-langkahnya ini Mungkin bisa Dicari tahu juga Di internet Atau apa ya Ini sangat banyak Ini sangat banyak Di media sosial Di internet Kita bisa lihat Cara-cara Atau langkah-langkahnya Ini sebenarnya mudah Bisa dilakukan setiap saat Tetapi ada beberapa juga Yang Produsen yang sudah Memproduksi Dalam bentuk jadi Bentuk nasal spray Itu juga boleh saja sih Tetapi menurut saya Akan lebih efektif Kalau kita mencuci manual aja Lebih murah juga Lebih murah dan lebih efektif Air, garam tadi Hidup gitu aja ya dok Yang penting rutin tadi ya Oke Langsung ke pertanyaan email Ini juga pertanyaan menarik-menarik Jadi bagi pemirsa Yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami Di drkwalsinta At yahoo.co.id Format lengkapnya di bawah ini Nama, usia Anda Atau usia pasien Yang ditanyakan Serta tempat tinggalnya Pertanyaan pertama Dari Ibu Oni 55 tahun dari Ciputat Dokter, saya sering mengalami Bersin-bersin ya dok Yang tidak bisa berhenti Terutama di saat saya Baru bangun tidur Berarti bisa pagi, siang Sore, malam Bersinnya pun terjadi Begitu saja Bahkan ketika bersin Sampai disertai Keluarnya air mata Saking hebatnya gitu ya Saya juga sudah coba Cuci hidung berulang Nah Tapi saya masih suka Bersin-bersin juga nih Itu kenapa dok Apa penyebabnya Terima kasih Nah ini mungkin bisa jadi Patokan juga gak sih dok Ketika kita sudah rutin Cuci hidung Tapi kok keluhan masih ada Jadi yang salah apa di caranya Dalam mencuci hidungnya itu Ada yang kurang tepat Atau mungkin ada penyebab lain Yang perlu kita cari tahu Di Apa diobatin Sesuai dengan penyebabnya tadi Kira-kira bagaimana Sepertinya Permasalahannya hampir sama Dengan Ibu Ida ya Sudah cuci hidung Tapi masih juga Hidung mampet Kalau pada ini Masih juga bersin-bersin Jadi pertama kita lihat nih Cara mencuci hidungnya Sudah benar atau belum Gitu Untuk cuci hidungnya manual Diusahakan misalkan Kita memasuki dari lubang hidung Satu sisi Air garam itu Akan keluar di sisi yang satunya Gitu Jadi dibilas Rungga hidungnya Itu benar Seperti itu Tapi misalkan Sudah benar cuci hidungnya Yang kedua mungkin Berarti ada Masih ada Sesuatu alergen Alergen itu Suatu partikel Molekul Atau jad yang Hiper sensitif Terhadap tubuh kita Yang masih kontak Gitu Misalkan Sudah cuci hidung Tapi kontak terus-menerus Dengan tungau Tungau kan selalu ada Di bantal Di selimut Ternyata dia Sangat sensitif Terhadap tungau Nah untuk tahu Seperti itu Memang kita Salah satunya Tes alergi Oke Sarannya Jadi kita lakukan Tes alergi Jelas Oh ternyata memang Sangat hipersensitif Terhadap debu Atau tungau Gitu Itu maka sebaiknya Oh ya berarti Ganti spray Biasanya dua minggu sekali Kalau gitu Atau lebih cepat Seminggu sekali Atau misalkan Misalkan Tiga bulan sekali Membersihkan AC Menjadi lebih sering Gitu Sofa Selimut Semuanya dibersihkan Gitu Itu menjadi salah satu Alternatif lain Atau misalkan Sudah dilakukan Tes pemeriksaan Tidak ditemukan Respon alergi Yang kuat Gitu Ya ada Tetapi mungkin Tidak kuat Ya itu paling kita berikan Obat alergi Gitu Jadi alternatif Banyak alternatif Ya Obat alergi Atau mungkin Hanya suplemen saja Supaya daya tahan tubuhnya Meningkat Akhirnya respon alerginya Bisa ditekan Oh harus Apa mungkin bisa ya Sebenarnya makan Makanan yang alami juga Gak apa-apa Yang penting Seimbang Daya tahan tubuhnya Tadi yang penting kuat ya Istirahatnya juga nanti Jadi jauh lebih baik Gak sih Kalau bersin-bersinnya juga Tadi kan Sudah merendah Gitu kan Ada beberapa yang Ada beberapa kasus Yang saya tidak mau Tergantung dengan Obat-obat kimia Gitu Jadi Beliau berpagangan Dengan eksersis yang oke Daya tahan tubuh Kesehatan mental Dan semua yang baik Dan ternyata Respon alerginya Membaik Memang pada prinsipnya Bagaimana cara kita Meningkatkan Respon alergi Meningkatkan Sari daya tahan tubuh Supaya respon alergi Bisa ditekan Terus juga kelola pikiran Juga tadi ya Untuk jauh lebih positif Setiap harinya ya Insya Allah Sangat membantu juga ya Untuk imunitas ya Oke dokter kita jeda dulu ya Nanti dilanjutkan Di segmen terakhir ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program dokterku Masih bersama dengan Dokter Linda Heliana SP THT KLM KES Dokter spesialis Telinga Hidung tenggorok Bedah kepala leher Di rumah sakit Permata Depok Masih membahas mengenai Hidung mampet di pagi hari Kenali gejala Rhinocinusitis Dokter Satu pertanyaan lagi ya Sebelum lanjut ke materi lagi nih Jadi ini pertanyaan selanjutnya ini Dari Fauzi Ibu apa bapak ya Fauzi usianya 39 tahun Dari Bogor Dokter Tiga tahun yang lalu Saya operasi pemotongan Konka yang hipertrofi Dan dokter memberikan Terapi cuci hidung Pasca operasinya Pertanyaan saya Apakah dengan riwayat saya Yang seperti ini Untuk selanjutnya Saya diperbolehkan Untuk mencuci hidung sendiri Dan adakah resikonya Ada gak sih resikonya Karena saya punya Alat dan garam Fisiologisnya Oke Mohon tanggapan Terima kasih Dengan Ada Kondisi khusus nih dok Pasca operasi Gitu kan Khawatirnya Mungkin kalau Kreatif sendiri Ntar malah khawatir Kena ini Yang kemarin bekas operasinya Oh oke Ya sebenarnya Justru lebih baik Cuci hidung Di rumah Jadi memang pada Beberapa hari Pasca operasi Biasanya dokter akan Mengajarkan Bagaimana cara Cuci hidung nanti Di rumah Setelah di rumah Tentunya Pasti akan dilakukan Sendiri Dan itu sesering mungkin Akan lebih baik Supaya apa Pasca operasi itu Akan akan memunculkan Seperti Krusta Krusta itu seperti Kera Kera di dalam hidung itu Dia resiko menempel Akhirnya Potensi infeksi Atau mimisan Jadi cuci hidung Mencegah itu Nah bagaimana Cuci hidung yang baik Usahakan Alat yang digunakan pun Tidak traumatik Jadi kalau Menggunakan Suntikan Jarum pasti Dilepas Tapi kita lindungi Ujung jarumnya itu Atau ujung Lubang yang Splitnya itu Misalkan dengan Selang Selang infus Misalkan Itu bisa Atau menggunakan pot Potnya dilindungi Dengan silikon Juga bisa Barang lebih begitu ya Tanggapannya Jadi sebenarnya mengenai Cuci hidung ini sendiri Kan tekniknya Harus tepat Sesering mungkin Maksudnya Berapa kali Sehari Jadi kalau Sesering mungkin Misalkan Kalau pagi dengan malam Habis Habis mandi Misalkan Habis membersihkan diri Itu sudah pasti Tapi kalau misalkan Aktivitas Menggunakan kendaraan Bermotor Keluar Sesampai di Tempat kerja Dicuci hidungnya Atau setiap wudu Buat yang Untuk yang muslim Setiap wudu Jadi Setiap saat Dicuci Terutama Misalkan Ada faktor-faktor Resiko Misalkan Yang tadi Lingkungan pekerjaannya Banyak asap rokok Atau polutan Atau yang Beresiko Banyak reaksi Atau alergen Itu semua Makin sering Dicuci Makin baik Jadi gak hanya Cuci tangan aja Cuci hidung Cuci hidung juga Jangan lupa Terus kemudian Kebiasaan Kebiasaan Yang kurang Apa ya Kurang baik Kurang sehat Buruk gitu ya Yang perlu dihindari Mungkin kan Namanya hidung mampet Hidung gak nyaman Kan ada aja Yang inisiatif Jadi ada beberapa Yang Kebiasaan Yang sebaiknya Tidak dilakukan Jadi pada saat Keluhan hidung mampet Biasanya Kita tidak Tanpa sadar Kita berusaha Membersihkan Rongga hidung Istilahnya Mengupil Nah itu Tidak disarankan Kenapa Kuku itu Media bakteri Apabila kontak Dengan sekat hidung Misalkan Sekat hidung Pembulu darah kita Umumnya tipis Di situ Itu bisa Infeksi Bisa mimisan Bahkan bisa membuat Kerja konka ini Menjadi lebih Lagi aktif Jadi bukannya Berkurang mampetnya Menjadi lebih berat Gitu Kemudian di dalam Lubang hidung kita Kan banyak rambut Banyak rambut-rambut Atau bulu-bulu kecil Bulu halus ya Iya bulu halus Jadi kalau misalkan Kita coba bersihkan Dengan tangan kita Itu media Bakteri Dikorek gitu dong Dikorek Apalagi Nah itu nanti Berisiko infeksinya Misalkan semua Area yang berambut Berisiko seperti bisul Misalkan di dalam hidung Dan itu bisa merusak Struktur hidung juga Walaupun bisul ini Kasus yang berbeda lagi ya dok ya Tapi bisa Merusak Struktur hidung juga Dan itu nyeri Jadi ada baiknya Tidak diutak-atik Rongga hidungnya Apalagi menggunakan media Atau tangan kita yang kotor Kemudian juga Hidung mampet Terkadang kita secara Tidak secara berusaha Sisi Sisi terlalu kuat Itu juga tidak disarankan Sisi terlalu kuat Kenapa? Karena telinga kita bisa terganggu Jadi ke telinga gitu ya Karena ketika kita sisi Tekanan Yang muncul adalah Tekanan itu akan berbanding Terbalik menuju ke telinga Dan tekanan itu membawa Bakteri menuju telinga Karena ada salurannya itu ya dok yang Karena di belakang hidung Kita ada saluran menuju telinga Namanya saluran tuba Saluran tuba Makanya tadi ada penelpon juga yang Keluhannya di hidung Tapi kok larinya ke Ketenggorokan Ketenggorokan gitu ya dok ya Karena kita memang ada saluran Yang menuju itu Jadi sebaiknya tidak dilakukan juga Oke baik dok Jadi sebenarnya sebelum closing statement ya Yang aku perhatikan Berarti kan Rajin cuci hidung tadi Dan kalaupun ada gejala Langsung dicari tahu nih Sebenarnya apa sih penyebabnya Jadi saran-sarannya dokter Berarti untuk Istilahnya lebih cepat ketahuan Gitu ya Akan lebih baik juga Jadi gaya hidupnya juga Pola hidupnya Untuk menjaga kesehatan hidung Itu kita harus sudah segera Mulai sejak dini gitu ya dok ya Jadi apakah tadi Mungkin cek alergennya Apa aja sih Atau mungkin endoskopi tadi Apa terlalu jauh Atau memang itu sudah standarnya juga dok Sebaiknya atau bagaimana dok Ya jadi kalau untuk Beberapa kasus ya Memang keluhan berulang Dan tidak tertangani Dengan apa namanya Penanganan diri sendiri Di rumah Seperti cuci hidung Memang kita sangat menyarankan Untuk keseh alergi Kenapa Karena kalau misalkan Alergi ini kita biarkan Terjadi terus menerus Mengganggu tubuh Terus menerus Pada akhirnya Selain rongga sinus Organ tubuh yang lain Kau juga akan terganggu Gitu Ada beberapa yang Mengatakan Bagaimana kalau misalkan Kita dilatih nih Misalkan kita alergi Udang Kita latih makan udang Sedikit-sedikit Ada teorinya tuh Ada teori seperti itu Ya kalau dalam porsi kecil Itu sebenarnya Tidak apa-apa Tapi tidak menghilangkan alergi Tapi hanya mengurangi Hipersensitifitasnya Yang ternyata sensitif sekali Menjadi kurang sensitif Tapi kita tidak anjurkan Diberikan dalam porsi besar Supaya alerginya cepat-cepat hilang Tidak bisa begitu Karena alergi bagaimanapun juga Tidak bisa hilang Bagaimanapun juga tidak bisa hilang Penting tadi dikendalikan Supaya kita kontak dengan Si alergennya ini Diperkecil Jadi ketika kontak Diperkecil Supaya hipersensitifitasnya Bisa menurun Dan dibantu juga Tadi daya tahan tubuh kita Dengan pola makan yang baik Suplemen eksersis Sisi rahati yang cukup Kolastresnya Segala macam gitu ya dok ya Oke Dokter karena waktunya juga kan Ya bisa dibilang kan Terbatas nih ya Jadi sebenarnya Kesimpulansi yang bisa dokter Sampaikan ya Mengenai tema hari ini gitu ya Mengenai hidung mampet di pagi hari Kenali gejala Rhinocinusitis gitu ya Silahkan dokter Ya jadi Prinsipnya Untuk alergi Untuk seseorang yang curiga Saya punya alergi Jadi supaya tidak berkembang Menjadi sinusitis Supaya tidak berkembang Menjadi keluhan yang menjadi lebih berat Jaga atau kelola Kebersihan rongga hidung Itu nomor satu Jadi rajin-rajin cuci hidung Setiap saat Kemudian yang kedua Hindari atau kurangi Paparan atau pajanan Dengan faktor resiko Misalkan yang tadinya Biasa merokok dikurangin Gitu Atau misalkan Mulai saat ini Terutama di era Pandemi saat ini Coba kita jaga Daya tahan tubuh kita Dengan cara Kelola Napsu makan kita Kelola gizi kita Kelola stres kita Kelola Apa namanya Kualitas tidur kita Sinar matahari Berjemur Ada kaitannya juga Iya Untuk sinar matahari Atau Vitamin D Ya itu sangat baik Untuk menjaga Daya tahan tubuh kita Itu juga baik Gitu Ada waktu-waktu tertentu Yang aktivitas luar Itu baik untuk kita Jadi Mulai sekarang Kita mulai latihan Untuk menjaga Daya tahan tubuh Salah satu dengan Cuci hidung Dan Hindari efektor Risiko alergi Baik Dr. Linda Terima kasih telah berbagi ilmu disini Insya Allah Membawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses dan berkas halu Untuk dokter Dan ilmu Dr. Linda selalu ya Iya Amin Dan pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtyas Beserta Sukram Tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Sekian Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton